Halo teman-teman semua, balik lagi di channel youtube aku Di video kali ini, aku akan berbagi resep cara membuat ati ampela cabai hijau yang super enak banget Langsung saja kita ke cara membuatnya Nah yang pertama ini saya udah didihkan air, kemudian kita rebus ati ampela yang sudah kita cuci bersih Kemudian kita tebakkan daun salam, daun jeruk, kemudian kita aduk Kita rebus hingga benar-benar matang ya guys Nah ini udah matang, tinggal kita matikan api, kemudian kita angkat dan kita tunggu hingga dingin Selanjutnya, ini udah dingin tinggal kita potong-potong seperti ini Atau sesuai selera kalian ya Kemudian kita goreng ati ampelannya hingga setengah matang aja Ini hati-hati ya, ini bisa meledak-ledak Kalian bisa tutup waktu menggorengnya, kemudian langsung kita angkat Ini sampai setengah matang aja Selanjutnya, masih dengan minyak yang sama Kita tumis irisan bawang merah, bawang putih, dan juga cabai rawit Ini kita tumis hingga mengeluarkan bau harum Jangan lupa tambahkan daun jeruk Ini yang udah disobek-sobek Daun salam, lengkuas, kemudian 2 batang serai Kemudian kita aduk-aduk lagi Kita tumis hingga benar-benar matang Selanjutnya, kita masukkan ati ampelah yang sudah kita goreng tadi Ini kita aduk merata Agar tercampur dengan bumbunya Kemudian kita tambahkan garam Kaldu ayam Kemudian merica bubuk Kecap manis Dan juga Saus tiram Kemudian kita tambahkan 100 ml air Atau bisa kalian kira-kira sendiri Ini kita aduk hingga tersampur merata Kemudian Kita masak hingga airnya menyusut ya teman-teman Selanjutnya Ini bumbunya udah meresap Tinggal kita masukkan irisan cabai hijau Cabai merah Dan juga Irisan tomat hijau Ini semakin banyak cabai hijau Ini akan semakin mantap guys Nah ini cabai dan juga Apa namanya Tomatnya udah sedikit layu Tandanya udah matang Kalian cobain dulu Nanti kalau kurang asin atau kurang manis Bisa kalian tambahkan Sesuai dengan selera kalian Nah Ini rasanya udah pas Dan tinggal kita matikan apinya Kemudian kita sajikan di piring Nah ini ati ampela cabai hijau Rasanya enak banget Buat kalian wajib banget cobain resep ini Karena cara buatnya pun juga gampang banget Terima kasih buat yang udah nonton Video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Tekan tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih